Hei skorer dimanapun kalian berada kembali lagi sama Ogut disini Neza Kalau udah rapi-rapi gini artinya kita ada di studi gaming Tempat dimana Ogut bakal menguji bagaimana kemampuan atau ilmu gaming Dunia gaming buat anak-anak skor Indonesia nih Kira-kira siapa yang terbaik? Ikutin terus studi gaming Bintang tem kita hari ini adalah Dada orangnya Sakti emang sakti emang sakti Ikramuhlis dari tim video Langsung saja Ini dulu dong, kayak kemarin kan Kemarin kita udah petinggi juga nih Tinggi lainnya nih, bisa dibilang petinggi lainnya nih Kasih tau dong pengalaman dunia gamingnya Seorang ikramuhlis Wah sebenernya kalo ngomongin main game itu dari kecil banget Dulu keluarga tuh sempet punya Atari Cuman saya ga sempet main karena kakak-kakak saya yang main Jadi yang pertama itu Nintendo Terus Sega 64 Sega 64 Terus PS1 Setelah itu tidak pernah punya konsol lagi Karena main di PC Oh anak PC ceritanya ya Setelah konsol-konsol yang Ya konsol-konsol pertama di Indonesia lah ya kan Yang itu itu Oke 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 Sama Masih sama seperti yang sebelumnya nih Kita akan nilai dengan 10 pertanyaan Simple aja Ya daripada banyak cincong Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama Jangan susah-susah dong Walah tidak ada Semua mudah-permudah nih ga ada nih Aduh Langsung pertanyaan pertama Karena katanya game PC Wah ini anak PC banget nih ya kan Hahaha Pertanyaan pertama Simple Game paling laris sepanjang masa hingga saat ini Hmm Game paling laris sepanjang masa Apa kira-kira Aduh Penjualannya paling populer Aduh Sampai sekarang masih ada yang main Walaupun Ya grafisnya macem-macem Ada yang kotak-kotak Ada yang udah pake mod dengan sebagainya Final Fantasy Ah ih Oke apakah dia yakin Soalnya grafis yakin Clue dong clue clue Itu udah clue Oh udah clue Kotak-kotak ya kan Ya kotak-kotak Terus Apa ya Miningnya Mining-mining Dan Ini deh Minecraft 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 Banyak Gimana nih Setengah point kah Ini kan Satu point Satu Oke Berat gak ada clue lagi ya Ntar ya Ntar dibuat deh Sistem bukunya bagaimana Apakah mau ikut Who wants to be a millionaire Tapi gak ada hadiahnya Kita gak tau nantinya Kita liat aja Oke Lalu Ini tadi kan udah sempet ngomongin Tentang Atari dan lain-lain Pasti udah tau konsol-konsol Zaman dulu Tahun berapa Super Nintendo Entertainment System Atau SNES Diluncurkan Aduh Super Nintendo ya Super Nintendo Entertainment System SNES 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 Tahun 96 Eh Depannya bener Makanya salah Ya tepatnya tahun 1991 Aduh Nintendo Aduh Itu Mungkin masuknya ya Ke Indonesia Mungkin Maksudnya 96 lah ya Tapi Tidak tahu Nanti Saya 91 belum sadar Saya baru buat Tahun Belum ini Mungkin gak kakaknya Udah main Masuk ke Ini Apa ya Soal yang Menurut Ogut Easy Menurut Ogut ya Tidak tahu Buat Ikram Booklist Buat peserta kita hari ini Bagaimana ya Pembuat Pokemon Satoshi Tajiri Terinspirasi dari seekor hewan Ketika menciptakan karakter Pokemon Aduh Hewan apa itu Hewan Hewan apa Tupai 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 Tukus 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 Iconic Banget Kalau Gatahu Kata-kata Sebotor namanya Butterfree Kupukupu Kupukupu Berarti gak masuk ya Udah Udah Masuk itu Gak masuk ya Nanti udah banyak DJ Butterfly Kupukupu Kupukupu Memang banyak yang gak tau Memang Berarti bukan Si itu Bukan si Pikachu itu Bukan Kalau Pikachu kan Memang dia bentuknya dari tikus Kalau Pikachu Sebenernya Saya kira Pikachu Soalnya Memang gak tau kenapa Tiba-tiba jadi ikonik Pikachu karakternya Lalu Usah banget Tadi lagi nih PC lagi Balik ke PC lagi Umbrella Corporation Adalah perusahaan medis fiksi Yang ada di game Resident Evil Oke Gila Easy ya Itu easy ya Easy Saya dibesarkan Pada era game Kemasan Game tersebut Be Betul banget Nah ini nih Kalau gak tau Umbrella Coat Jangan kaku jadi gamer anda ya Zombie Dabrak tuh Empat ya Pertanyaan kelima Konsol gaming apa yang pertama kali punya memori internal Memori internal Ya Kan sekarang Konsol-konsol sekarang kayak PS5 PS4 Itu punya-punya Memori internal semua ya Tapi gak perlu beli-beli memory card tuh Ya kan Yang zaman dulu Eh sekarang harganya 10 ribuan dulu harganya Bah ya Allah PS2 masih pake Memory card slot Eh PS3 Hmm Salah Dreamcast Hmm Hmm Ternak Xbox Xbox Salah Tepatnya adalah Sega Saturn Dengan memory card internal Gak laku di Indonesia Sega Saturn Dengan Kapasitas 1MB Astaga Sega Saturn Cuman 1MB Tapi udah oke lah Tapi iya Itu jarang yang punya ya Jarang yang punya Abis Sega 64 Abis itu PS1 Banyak kan orang-orang Indonesia Nah Jadi emang agak susah Garang Eh oke Lanjut aja Dapet Nih nih Ke PUBG Salah satu game Indonesia yang Apa ya Populer banget Kenapa PUBG Kalau menang disebutnya Winner-winner chicken dinner Karena pada saat Perang dunia Kedua Kalau bisa pulang ke rumah Setelah perang Makannya ayam goreng Beuh Itu teoriya bagus ya Teoriya bagus Teoriya bagus Tapi Salah Mirip Ini hampir Ini sumpah Mirip banget ya Karena Pada 1930 Di Amerika sana itu Sedang terjadi Ya kalau kita bilang Krisis moneter lah ya Di sana terus Banyak orang main judi Yang buat Intinya buat Cari uang Karena di saat itu Beli ayam goreng Beli ayam Buat dimakan Adalah sebuah kemewahan Makanya itu Winner-winner chicken dinner Diambil dari situ inspirasinya Mirip lah ya Mirip ya Hampir lah Kelak-kelak Tapi masih oke lah Lalu Siapakah Tim e-sports paling populer Di Indonesia Sejauh ini Ini Itu berapa soal tadi pak 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 Ritya 6 ya 6 ya 6 ya 6 oke Bigetron Salah Masa kita mau Ini sih Mau Hitung-hitung begitu lagi Apa lagi sih Aduh 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 Yang bener adalah RRQ Atau Rex Regum Kion Apakah itu Tau dari mana Bisa populer Baca di skor Indonesia Halo Saya tidak baca skor Indonesia Gimana nih Tulisan gaming Aduh Maafkan saya Manajemen Jangan gini Ayo Ayo Terus Kita lanjutkan Sebutkan 2 varian konsol Generasi terbaru Microsoft Nah Kan Rivalnya PS5 nih PS5 punya 2 varian Versi yang digital only Sama yang pakai disc Nah Rivalnya Xbox Nah Xbox apa nih Xbox standard Sama Xbox korekan Bisa 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 Salah Xbox online Salah Ya ampun Ada Xbox Series X Sama Xbox Series S Oh X sama S Gak nonton lambe Gak nonton lambe Bener tuh Nonton lambe gaming Kaliannya Aduh Aduh Banyak harus nonton nih Pertanyaannya Aduh Lanjut 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 Gak berapa tadi 7 ya ini ya 3 lagi 0 0 0 0 0 0 Nama musuh Pacman Ini kan Siapa yang gak tau Pacman sih Wah 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 Gitu kan Si Pacman adalah Blinky Pinky Inky Dan Nah Bang Kayak apaan Yang hantu-hantu itu Yang hantu-hantu itu Yang kalau kalian tau kan Blinky warna Blinky warna Wah itu gak tau Gak tau Pinky pasti ada yang pink ya kan Inky yang Ini Ada satu lagi nih Gila Pertanyaan dari alam gaib Kakek bakalan ada yang tau sih Do dari ya Yakin gua Pinky Inky Dan Mungky Sudah Bisa Sa Jawabannya emang di luar dugaan sih Jawabannya adalah Clyde Tuh Nah kemarin Ya aduh ya emang gitu Kan kiki semua Kiki memang susah di Gank Clyde Dua peranyaan terakhir Aduh Satu gak engga nih giliran angkesan saya pertanyaannya masih bisa dijawab giliran saya tidak bisa dijawab oke 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 game pokemon balik lagi ke pokemon diluncurkan untuk konsol pokemon pokemon udah lama tuh ya game nya dari super nintendo hampir hampir salah salah ayo satu lagi satu kesempatan lagi boleh kesempatan nintendo biasa nintendo biasa apaan nintendo biasa nintendo 64 nah semuanya sah selamatnya adalah di gameboy aduh tadi gua kepikiran gameboynya baca satu lagi ayo ayo harus bener game apa yang pertama kali punya fitur easter egg kalo gak punya tau fitur easter egg easter egg itu kayak fitur tersembunyi oh iya fitur yang ada dimana di taro harus dicari pemain dan oh ada rahasia disitu ya kan gta san andreas ada yang di atas gedung jauh banyak ya salah satunya gta san andreas itu memang banyak easter egg ya tapi salah game adventure tahun 1979 apakah itu saudara-saudara nama si pembuat game si warren warren kemana sih warren robinet nanti ada nih warren robinet kenapa itu game adventure itu tadi 10 peranyaan tahun 70 nah mari kita hitung ya kan dari atas tadi game paling minecraft oke satu terjawab terus nintendo super nintendo tidak terjawab dapet satu gapapa terus ini nih pokemon tadi nih kupu-kupu nih gimana apa dia setengah point salah 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 oke satu terus dua Umbrella Corporation benar dapet dua point santai terus ada konsol game yang pertama kali punya memori internal salah juga biasa turn nah apa lagi terus ada apa tadi kenapa WWCD ya sebutnya WWCD salah tapi coba diakuin itu bagus banget hampir lah hampir lah analisisnya gila ya analisisnya gila tapi udah ada yang tau padahal tuh mantap emang dua main tuh RRQ salah TV stock paling populer di Indonesia terus varian Xbox ya kan series X dan S salah dua tuh apa lagi baru dua point nih ini nama pusul pacman emang banyak yang gak tau pasti kalian yang gak tau kalo gak nonton kalian gak tau ya klan si Clyde baru dulu jadi Clyde 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 nah terakhir adalah game apa yang punya fitur easter egg adventure wah cuman dua point ga ga masuk biakal ga masuk biakal ga masuk biakal ga masuk biakal quiz macam apa ini saya tidak mau datang lagi itu tadi CD gaming kita edisi yang kedua edisi berikutnya tadi kalian tunggu aja siapa kalian yang akan duduk di kursi panas ini entah petinggi yang lainnya atau entah rekan-rekan media yang lainnya dari story dari saya atau mungkin yang luar-luar kalo kalian lihat mau pertantangan boleh nantang gak? siapa? tantang siapa? editor siapa namanya? dimaskin dia mengaku jago game mari kita lihat nanti ya apakah dimaskin akan menerima tantangan dari ikramuklis mari kita lihat Ani tunggu saja di studi gaming selanjutnya jangan lupa subscribe dan follow semua sosial media yang skor Indonesia baca makanya esports di skor Indonesia dan lain-lainnya bola-bola juga ya kan dan lain-lainnya terus apa lagi? subscribe, komen juga kapan nih kira-kira siapa lagi? apakah mau sang CEO kita? wah mas Bima Syed hei mas Bima apakah mungkin nanti Kang Jalu akan duduknya disini? wah kita tunggu saja nanti oh god Niza bersama peserta kami bersama kita ikramuhlis pamit dulu bye-bye bye 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 bye